Dan kita ke informasi lainnya, titik api akibat kebakaran lahan dan hutan di wilayah Sumatera meningkat. 192 diantaranya berada di Riau. Akibatnya kualitas udara di Riau berada di level tidak sehat. Kabut asap selimuti wilayah kota dan kabupaten Riau. Kabut asap mulai mengganggu penglihatan. Jarak pandang hanya mencepit 800 meter. Kualitas udara di Riau juga sudah berada di level tidak sehat. Masyarakat pekan baru mengeluhkan kabut asap yang terjadi setiap tahun. Mereka kecewa pemerintah Provinsi Riau kurang tanggap mengatasi kebakaran lahan dan hutan. Ancaman ispa juga mengintai warga. Ya sangat mengganggu sekali lah, apalagi untuk anak-anak kan. Kasian anak-anak, anak-anak kan ke sekolah sekarang. Yang punya bayi lagi kan. Ketika itu sangat mengaruh sekali, sangat mengganggu. Untuk asap di pekan baru ini itu yang paling hebat. Baik untuk masyarakatnya, ya itu sebenarnya untuk penyakit-penyakit aspa itu lebih penting di pekan baru ini. Kabut asap di Riau terjadi akibat meningkatnya jumlah titik api. Berdasarkan pantuan satelit Terra dan Aqua di Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, 215 titik panas tersebar di wilayah Sumatera. Di Riau ada 192 titik api. Jumlah hotspot yang terpantau pada hari ini, pukul 5 pagi tadi update. Di wilayah Sumatera itu 215 titik panas, dengan 192 di antaranya di Provinsi Riau. Dan terbanyak itu di Kabupaten Perlawan 53 titik, dan Kabupaten Rokan Hilir 63 titik. Jika angin bergerak ke arah timur laut dari Riau, kabut asap berpotensi mampir ke negara tetangga, seperti Singapura dan Malaysia. Okie Sulisio melaporkan untuk NET.